Intro Kenalkan nama saya Gracia Kalista dari kelompok Fighters dari SMB Rikina Paci Perkenalkan saya Daniel Christian Ubu Persamai dari kelompok Fighters SMB Rikina Paci Saya perkenalkan nama saya SKL Simon Christian dari kelompok Fighters SMB Rikina Paci Ekonomi Indonesia pada saat ini sebenarnya sangat makmur dalam waktu sebelum pandemi Corona membuat dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia Pertumbuhan ekonomi minus 5,32 tergila terendah dalam waktu 20 tahun kena COVID-19 Rikordinator Bidang Perekonomian Air Langgar Tonton menyatakan kinerja ekonomi Indonesia Terut dipengaruhi oleh jatuhnya perekonomian Cina pada 2001 dan 2002 tahun 2020 Sedangkan perekonomian Indonesia pada masa penjajahnya sangat sulit Pada zaman dahulu bekerja hanya mendapatkan bukaan kecil Perusahaan berlena menurut investasi besar di tanah dan jasa Dari situ berapa yang kita dapat? Silahkan sekit saja bu Tetapi setelah merdeka, perekonomian Indonesia mulai membaik Bukan hanya untuk keuntungan beberapa orang saja tetapi harus adil dengan seluruh rakyat Indonesia Supaya Indonesia bisa menjadi negara yang tetap beragam tapi tetap satu Pada zaman dahulu pendidikan lain sangat minim Rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis pendidikan Dari pendidikan formal maupun informal Bila jauh dalam saat ini sudah semakin maju dan memiliki emang teknologi Keharmonisan satu sama lain pada selama menjelaskan pendidikan pada zaman sekarang Sistem dari pemerintah harus ditutup menjelaskan pendidikan karya Meskipun banyak kesempatan pendidikan yang menjelaskan juga harus memperhatikan rakyatnya Selain itu, sistem sistem tersebut juga harus saling dikerja satu sama lain Untuk menciptakan sebuah keharmonisan yang diperlukan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali sistem-sistem pemerintahnya Sistem tersebut menjadikan Indonesia penuh dengan keberagaman Keberagaman yang dimaksud adalah tentang keberagaman yang Indonesia punya Dari segala keberagaman sistem yang ada di Indonesia Kita sebagai masyarakat harus untuk mengembangkan keberagaman-keberagaman tersebut Salah satu cara untuk mengembangkan keberagaman tersebut adalah Kita mau untuk melakukan apa saja sistem-sistem dari pemerintah dengan hati yang turus dan inggas Sebuah negara akan lebih maju jika rakyat yang mau bersatu Hal ini sempat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat-saat ini Untuk menjadi satu diperlukan sebuah semangat persatuan dan kesatuan berbangsa Semat inilah yang perlu kita tinggalkan dan perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita Indonesia merupakan negara yang berbentuk NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia Di balik nama NKRI banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama NKRI ini sangatlah berarti bagi kehidupan berbangsa Mengapa demikian? Karena sejatinya NKRI dibentuk pertentuan untuk melindungi sekitar bangsa Dan seluruh tumpah dengan Indonesia Artinya kita sebagai warga negara Indonesia Patut selalu mengamalkan segala sesuatu yang terdapat pada arti NKRI NKRI memanglah bertujuan untuk melindungi Tetapi apakah akan selalu melindungi masyarakatnya? Jawabannya adalah iya NKRI akan selalu melindungi seluruh Indonesia Jika kita juga mau untuk mengamalkannya Bagaimanakah caranya kita untuk menjaga NKRI ini? Caranya adalah kita harus mau untuk mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila Selanjutnya kita juga harus mau untuk bergotong royong dengan masyarakat lainnya Mesyawarah mufakat untuk menyelesaikan sebuah persoalan Dan kita juga harus untuk mengukuhkan pemahaman tentang alat pemersatu bangsa Kunci utama untuk menjaga keutuhan keberagama NKRI ini adalah Selalu berberdoman pada Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Selain dari keberagaman sistem-sistem pemerintahannya Indonesia memiliki keberagaman lainnya Contohnya adalah budaya, tradisi, suku, ras, dan lain-lain Juga keberagaman lainnya adalah musik di Indonesia Musik selalu beridentik dengan alat musik Dan apakah kalian tahu, alat musik di Indonesia sangatlah beragam Contoh-contoh alat musik di Indonesia antara lain adalah Angklong dari Jawa Barat, Gamelan dari Jawa Tengah, Sasando dari NTT, juga Gambus dari Riau Masing-masing alat musik memiliki ciri khas dan suara masing-masing juga cara memainkan yang berbeda-beda Contohnya, Gamelan dari Jawa Tengah dimainkan dengan cara dipukul Juga Gambus dimainkan dengan cara dipetik Sasando dimainkan dengan cara dipetik Dan Angklong dimainkan dengan cara digoyangkan Selain itu, ada juga alat musik-alat musik yang bisa kalian mainkan dan kalian buat dari rumah Contohnya adalah alat musik dari bekas air galon Alat musik itu dimainkan dengan cara dipukul Dan ketika dipukul akan menimbulkan nada dan suara Alat musik berikutnya adalah piring yang ketika kalian pukul akan menimbulkan suara dan nada yang berbeda-beda Karena budaya di Indonesia sangatlah beragam Terutama di bagian budaya musik Indonesia menjadi saling melengkapi Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman Dari sekian banyaknya keberagaman, kita harus dapat mempertahankan keberagaman kita Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memandang keberagaman tersebut sebagai kelebihan dari bangsa kita Bukan sebagai pemecah atau pemisah di antara kita Jadi mari kita mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia Karena Indonesia adalah berbeda-beda tetapi tetap satu Bineka Penggantikan Terima kasih telah nonton video kami Terima kasih telah menonton video kami